Oke di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya memanen dan menyemai biji anturium Terutama di depan saya ada gelombang cinta ya Jadi kita akan panen dan semai biji anturium dengan media tanam yang mudah, murah dan tingkat pertumbuhan yang tinggi Bagaimana caranya? Simak video berikut ini Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Harsya di channel Aska Garden Indonesia Channel yang membahas tentang dunia tanaman, terutama tanaman ya, sebaik itu cara perawatan, cara budidaya dan lain-lain yang akan kita sampaikan secara tuntas dan sesuai pengalaman kami Oke di video kali ini saya akan membahas satu yang beda lagi, yang baru lagi yakni tentang tema anturium Di depan saya ada tanaman anturium gelombang cinta ya, seperti ini Saya akan pindahkan ya Di sini ada gelombang cinta milik saya, indukan Ini ada tiga bunga ya Ini bunga yang sudah matang, siap kita panen dan siap semai Terus ini ada yang baru membuka ya, dia siap disilangkan Sebenarnya seperti ini, penyilangannya Terus ini yang sudah lebih tua lagi Ini sudah jadi, cuma tinggal lungu bijinya membesar ya Jadi awalnya dari seperti ini, terus berubah seperti ini Terakhir jadi seperti ini Nah di video kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana cara panen dan menyemainya Oke, yang kita butuhkan adalah Yang pertama kita pakai tempat nanti untuk pembenian ya Tapi kali ini saya akan fokus ke pemanenan dulu Oke di depan saya ada tanaman anturium gelombang cinta Ini yang biasa ya, bukan yang variegata Ini kalau sudah matang itu warnanya merah Seperti ini ya Terus kalau sudah siap panen, itu bijinya keluar seperti ini Iya, di sini ada sekitar, kita buka ya Ini ada dua, dua biji anturium gelombang cinta Iya, biasanya sekitar dua memang Satu sampai dua biji Oke Inilah yang nanti akan kita semai Terus yang kita panen, itu tidak boleh dipotong seperti ini Tapi cukup kita ambil yang sudah keluar saja Jadi ini panennya bertahap Pengalaman saya itu bisa sekitar dua minggu sampai tiga minggu ya Itu baru habis, bahkan bisa satu bulan Oke, jadi kita panen cuma yang sudah keluar dari tangkai bunganya Oke, seperti saja ya caranya Nanti kita akan coba semai Kita akan panen semuanya ya Oke, kita tinggal siapkan ya tempat dulu Nanti tempat untuk panen ya, bukan untuk semai Ini tempat untuk panen Terus ini kita ambil Ingat ya teman-teman, cuma yang keluar Kalau dia belum keluar Itu jangan diambil Karena dia belum matang sempurna Oke, jadi panennya bertahap Ya Tapi biasanya satu buah Ini memang banyak ya teman-teman ya Ini ada banyak sekali Ya, saya rotokkan ya semua Pokoknya tiap hari teman-teman ini akan panen ya Kalau jatua seperti ini Tiap hari kita akan panen bijinya Sampai habis Paling yang bisa dipanen setelah 89 persen ya Biasanya 20 persen yang terakhir itu busuk ya Sudah teman-teman, sudah selesai Dapat sekitar ini ya Ada yang jatuh juga pada luar Oke, seperti ini Sudah kita tinggal panen pagi ini ya Ini baru pagi ini Besok ini pasti keluar lagi Sebenarnya besok ini kalau panen pagi Tapi bebas teman-teman Kalau mau panen di pagi, siang, sore, atau malam juga gak apa-apa Yang penting kalau sudah keluar Kita ambil Yang sudah keluar agak jatuh tadi kita ambil Karena biasanya kalau gak kita ambil Satu hari itu sudah jatuh Nah, kalau di bawah kita gak kasih tempat Itu akan hilang Jadi kita panen seperti ini ya teman-teman Setelah ini kita akan semai ya Dengan media tanam Yang bisa digunakan teman-teman Yang mudah, murah, dan Bagus pertumbuhannya Oke teman-teman Tadi kita sudah panen ya Biji anturiumnya Gilembang cinta ya Kali ini kita akan menyemai Menyemainya Bisa menggunakan beberapa media tanam Kalau saya Rekomendasi pertama adalah pakai lumut Ini adalah lumut hidup Teman-teman Ingat, lumut hidup yang biasa dijual di toko pertanian Atau toko tanaman hias langganan teman-teman Beda dengan lumut yang untuk mancing ya teman-teman ya Karena kemarin ada yang tanya Ini lumut khusus untuk tanaman Biasanya dia menempel di hutan-hutan Pohon pinus atau di hutan-hutan ya Dia menempel juga di batu-batu Kalau gak mau repot tinggal beli aja teman-teman Di toko pertanian Atau online shop juga banyak Ini lumut karena agak panjang ya teman-teman Saran saya dipotong-potong pakai gunting Jadi biar dia kecil Dan ini tempat nanti untuk kita semai Disini ada beberapa media tanam yang saya pakai Ini ada lumut Ini ada sekamentah Campuran ya teman-teman Ini media tanam siap pakai Siap jadi Kalau teman-teman di toko pertanian Bilang aja Media tanam siap pakai Oke Terus ini juga ada Teman-teman kalau mau pakai kokopit juga boleh Ini kokopit itu adalah sabut kelapa ya Olahan sabut kelapa Ini bisa digunakan Atau pakai-paket juga gak apa-apa Biasanya digunakan teman-teman anturium itu pakes Tapi kalau saya lebih cenderung menggunakan lumut Disini kita cuma khusus untuk pembenian saja ya teman-teman ya Karena nanti setelah dia hidup Kita akan pindah ke pot yang lebih besar Dan inilah yang unik teman-teman Kita pakai tempat bekas Ini apa ya Bekas makanan ya Catering Ini bekas ya teman-teman ya Ini sudah ada dulu ada makanan Sudah Cuci ya Akhirnya jadi seperti ini Ini adalah food saver Untuk makanan ya Penyimpan makanan Jadi seperti ini Ini kalau beli di toko saja Nanti tinggal bilang seperti ini Gak perlu beli yang bermahal-mahal Yang bermerek-merk itu teman-teman Kita cukup beli yang kayak gini Yang simple Cari yang bening teman-teman Karena cahaya biar bisa masuk Namun kita tutup Karena biar lembab Oke teman-teman Jadi yang saya gunakan Ini cuma contoh alternatif tempatnya Bisa teman-teman gunakan tempat Lain-lain lah Pot juga gak apa-apa Kalau pot saran saya teman-teman Itu pakai setelah selesai kita Semai seperti ini Kita tutup pakai plastik bening Oke kita tutup Untuk kita karet di atasnya Tapi karena saya pakai seperti ini Ini kan cuma tinggal Nunci aja pakai ini Klak Sudah selesai Simple Gak perlu dilubangi teman-teman Karena kita carinya kelembaban Biar dia sudah tumbuh Oke teman-teman Ini adalah contoh saja Kita akan coba semai ya Oke teman-teman Kita akan coba semai Di sini saya akan Sempel saja ya Tidak akan Mepraktekkan semuanya Kita cuma sempel Ini biji ya Biji anturium Kita buka seperti ini Ini kalau paling bagus Kita jemur dulu teman-teman Tapi kalau pun tidak Juga tidak ada masalah Nah di tiap biji Satu buah Itu ada dua Kita tinggal semai saja Seperti ini Kita taruh satu Sedua Kalau tidak mau Ini sebenarnya Bisa kita cuci dulu Teman-teman Pakai air bersih Nanti dia akan melepas Dari Cangkang buahnya Seperti ini Ya seperti ini Nanti bijinya Kita ambil contoh lagi ya Rata-rata Tiap buah itu Ada dua Biji anturium Kita agak dekat Tidak apa-apa teman-teman ya Karena apa Besok kan ini Cuma untuk pembedian saja Besok kan sudah tumbuh Kita akan pindah Ke media soliter Satu-satu Jadi kini sebatas Untuk penumbuhan saja Media semai Tiga ya Teman-teman Lihat Mantap ya Jadi bijinya seperti ini Kalau nantir gelembang cinta Teman-teman Dia agak panjang ya Saat kita pencet Dia keluar bijinya Ada dua Rata-rata Dua biji Jangan telat ya teman-teman Kalau manis seperti ini Kalau telat Nanti dia jatuh Malah kita tidak bisa Panen Ya Cinta tiga saja teman-teman ya Oke Ini ada tiga biji Anturium gelembang cinta Yang saya semai disini Ini adalah salah satu tempat Yang alternatif murah Mudah ya teman-teman Beli di toko plastik Bilang saja Kayak gini Ini tulisannya Microwave Oven safe Jadi memang ini digunakan Untuk di microwave Ini untuk penyimpanan Atau penyimpanan juga Di kulkas juga bisa Simpelnya teman-teman Kalau teman-teman Beli kayak gini Selain murah Itu Ini Cuma tinggal kita Menutup saja Ya Selesai Ini sudah rapat Teman-teman Lembaban terjaga Dia lembab ya Apalagi kita pakai lumut Yang sudah kita spray Dengan Air ya Itu dia akan lembab sekali Nanti dia akan mengembun Di sini Karena kelembaban tinggi Itulah Biji akan tumbuh Tantangan pertama Teman-teman Jangan Terkena Sinar matahari Secara langsung Nanti akan terjadi Overhead Panas di dalam Itu malah Akan mati Jadi cukup kita Angin-angin saja Kalaupun kita Di tempat teduh ya Teman-teman Sinarnya Sinar Rengan wajah Tidak langsung Nanti dia akan tumbuh Karena anturium Dasarnya Sebenarnya tidak begitu Sinar-sinar Matahari secara langsung Oke teman-teman Jadi kayak gini Kita tinggal tunggu saja Beberapa minggu Atau Beberapa minggu depan Nanti dia akan tumbuh Akan keluar daun Setelah keluar daun Baru kita pisah ke Tempat satu-satu Atau soliter Nanti saya akan buatkan Besok tutorial Cara menyemainya Saya akan kayak gini Saya untuk video kali ini Cukup memberikan Video Cara panen Dan menyemainya Oke teman-teman ya Sudah tahu ya Seperti ini Dia lumut Dia lembab sekali ya Kalau pakai Pinus juga Apa Akar Pinus juga boleh Terus Akar pakis Seperti saya Mau pakai Kokopit juga boleh Mau pakai Media tanam Siap pakai Juga tidak apa-apa Jadi teman-teman Silahkan pakai Berkreasi Saya cuma menyarankan Ini pengalaman saya Cari tempat Media tanam Yang mudah Murah Dan Berfungsi maksimal Jadi seperti ini Ini tempat makanan Cari yang tipis Saja teman-teman Gak usah yang mahal-mahal Kalau punya Kayak sekelas Topperware Itu juga lebih bagus Malah lebih besar Itu silahkan Coba Oke teman-teman Mungkin Ini saja video kali ini Kita akan update Besok di Part 2 Selanjutnya Saat kita Menyemai Saat kita Menindahkan Di Pot Solitar Oke Mungkin Tensi teman-teman Video kali ini Video cara Sepanen Dan Nyemai Biji Antorium Gelombang Cinta Jangan lupa Subscribe dan follow Akun kami Di Youtube Facebook Dan Instagram Dengan nama yang sama Aska Garden Indonesia Untuk update Informasi yang terbaru Sekian hari saya Bila ada Salam Saya minta maaf Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih